Kitab Yosua, Pasal 10 Matahari berhenti Pada waktu itu Adonizedek, Raja di Yerusalem. Ia mendengar bahwa Yosua sudah mengalahkan Ai dan membinasakannya sama sekali. Raja itu tahu bahwa Yosua melakukan hal yang sama terhadap Yericho dan Rajanya. Ia juga tahu bahwa orang Gibeon telah mengadakan perjanjian damai dengan Israel, padahal mereka tinggal dekat Israel. Jadi, Adonizedek bersama rakyatnya sangat takut. Gibeon bukan kota yang kecil seperti Ai. Kota itu besar, sebesar kota kerajaan. Dan semua orang di kota itu adalah tentara yang perkasa. Jadi, Raja sangat takut. Adonizedek, Raja Yerusalem, berbicara dengan Hoham, Raja Hebron. Dia juga berbicara dengan Piram, Raja Yarmut. Yafiah, Raja Lachis. Dan Debir, Raja Eglon. Raja Yerusalem memohon kepada mereka. Datang dan tolonglah aku menyerang Gibeon. Gibeon telah mengadakan perjanjian damai dengan Yosua dan orang Israel. Jadi, kelima Raja Amori itu menggabungkan tentara mereka. Kelima Raja itu ialah Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lachis, dan Raja Eglon. Tentara mereka pergi ke Gibeon mengepung kota itu dan mulai menyerangnya. Orang Gibeon mengirim pesan kepada Yosua di perkemahan Gilgal. Kami adalah hambamu. Jangan tinggalkan kami sendirian. Datang dan selamatkanlah kami. Cepatlah, tolonglah kami. Semua Raja Amori yang tinggal di daerah pebukitan membawa tentaranya bersama-sama melawan kami. Yosua berangkat dari Gilgal dengan semua tentaranya termasuk para tentara terbaiknya. Tuhan berkata kepada Yosua, Jangan takut terhadap tentara itu. Aku akan membiarkan kamu mengalahkannya. Tidak seorang pun dari mereka dapat mengalahkan kamu. Yosua dan tentaranya berjalan sepanjang malam ke Gibeon. Jadi, secara tiba-tiba ia menyerang mereka. Tuhan membuat mereka panik sewaktu Israel menyerang. Jadi, Israel mengalahkan mereka dengan kemenangan besar. Israel mengejar musuh dari Gibeon sepanjang jalan menuju Beth Horon. Tentara Israel membunuh orang sepanjang jalan ke Azekah dan Makedah. Kemudian mereka mengusir musuh ke jalan. Dari Beth Horon ke Azekah. Ketika mereka mengusir musuh itu, Tuhan menurunkan hujan batu dari langit. Banyak musuh terbunuh oleh hujan batu. Lebih banyak orang yang mati karena hujan batu daripada yang dibunuh oleh pedang tentara Israel. Pada hari itu, Tuhan memberikan kemenangan kepada Israel terhadap orang Amori. Yosua berdiri di hadapan orang Israel dan berkata kepada Tuhan, Hai matahari berhenti di atas Gibeon. Hai bulan berhenti di atas lembah Ayalon. Jadi, matahari tidak bergerak dan bulan berhenti sampai umat mengalahkan musuhnya. Hal itu tertulis di dalam buku Yashar. Matahari berhenti di tengah langit. Matahari tidak bergerak satu hari penuh. Tidak pernah terjadi seperti itu sebelumnya dan tidak akan terjadi lagi. Itulah harinya Tuhan mematuhi manusia. Tuhan sesungguhnya bertempur bagi Israel. Sesudah itu, Yosua dan tentaranya kembali ke perkemahan di Gilgal. Namun, sewaktu pertempuran, kelima raja itu melarikan diri. Mereka bersembunyi di gua dekat Makeda. Tetapi ada seorang menemukan mereka bersembunyi di gua itu. Yosua tahu tentang itu. Ia berkata, Jadi, Jangan berhenti di sana. Teruslah kejar musuh dan seranglah mereka dari belakang. Jangan biarkan musuh itu kembali ke kotanya. Tuhan Allahmu memberikan kemenangan kepadamu atas mereka. Jadi, Yosua dan orang Israel membunuh musuh itu. Tetapi ada beberapa yang dapat pergi ke kotanya, yang bertembok tinggi lalu bersembunyi. Mereka itu tidak dibunuh. Setelah pertempuran, orang Israel kembali kepada Yosua di Makeda. Tidak ada seorang pun di negeri itu yang berani berbicara menentang orang Israel. Yosua mengatakan, Gulingkanlah batu penutup jalan masuk ke gua itu. Bawalah kelima raja itu kepadaku. Jadi, mereka mengeluarkan kelima raja itu dari gua. Raja Yerusalem, Hebron, Yarmut, Lachis, dan Eglon. Ketika mereka membawa kelima raja itu kepada Yosua, Yosua memanggil semua orangnya untuk datang ke tempat itu. Ia berkata kepada para komandan tentara, Datanglah kemari, Letakkanlah kakimu ke atas leher raja-raja itu. Jadi, mereka datang lebih dekat dan meletakkan kakinya ke atas leher mereka itu. Kemudian Yosua berkata kepada mereka, Kuatlah dan berani. Jangan takut. Aku akan menunjukkan kepadamu bahwa Tuhan melakukan itu kepada semua musuh yang melawanmu pada masa yang akan datang. Kemudian Yosua membunuh kelima raja itu dan menggantungkannya pada lima pohon. Dia membiarkan mereka tergantung di atas pohon sampai petang. Pada waktu matahari terbenam, Yosua berkata kepada orang-orangnya untuk menurunkan bangkai dari pohon itu. Jadi, mereka membuang bangkai itu ke dalam gua tempatnya bersembunyi. Lalu menutup gua itu dengan batu-batu besar. Bangkai mereka masih ada di tempat itu hari ini. Pada hari itu, Yosua merebut Makeda. Yosua membunuh raja dan orang di kota itu. Tidak ada seorang pun yang hidup. Ia melakukan hal yang sama terhadap raja Makeda, sama seperti terhadap raja Yeriho. Kemudian Yosua dan semua orang Israel berjalan dari Makeda ke Libna dan menaklukkan kota itu. Tuhan mengizinkan orang Israel mengalahkan kota itu bersama rajanya. Mereka membunuh semua orang di kota itu. Tidak ada seorang pun yang selamat di sana. Mereka melakukan hal yang sama kepada raja itu seperti yang dilakukannya terhadap raja Yeriho. Kemudian Yosua dan semua orang Israel meninggalkan Libna dan pergi ke Lakhis. Yosua dan tentaranya berkemah di sekeliling kota dan menaklukkannya. Tuhan mengizinkan mereka mengalahkan kota Lakhis dan mereka merebutnya pada hari kedua. Orang Israel membunuh setiap orang dalam kota itu. Sama seperti yang dilakukannya di Libna. Horam, raja Gezer, datang membantu Lakhis. Tetapi Yosua juga mengalahkannya dan tentaranya. Tidak ada seorang pun yang dibiarkan hidup. Kemudian Yosua dan semua orang Israel berjalan dari Lakhis ke Eglon. Mereka berkemah di sekeliling Eglon dan menyerangnya. Pada hari itu, mereka menaklukkan kota itu dan membunuh setiap orang di kota itu. Itulah hal yang sama yang dilakukannya terhadap Lakhis. Kemudian Yosua dan semua orang Israel berjalan dari Eglon ke Hebron dan menyerangnya. Mereka merebut kota itu dan semua kota kecil dekat Hebron. Orang Israel membunuh setiap orang di kota itu seperti yang dilakukannya terhadap Eglon. Tidak ada seorang pun yang dibiarkan hidup di sana. Itulah yang dilakukan mereka. Sama seperti yang dilakukannya terhadap Eglon. Mereka membinasakan kota itu dan membunuh semua orang di dalamnya sebagai persembahan kepada Tuhan. Kemudian Yosua dan semua orang Israel kembali ke Debir dan menyerangnya. Mereka merebut kota itu, rajanya, dan semua kota kecil dekat Debir. Mereka membunuh setiap orang di kota itu seperti yang dilakukannya di Libna dan rajanya. Tidak ada seorang pun yang dibiarkan hidup di sana. Mereka membinasakan kota itu dan membunuh semua orang di dalamnya sebagai persembahan bagi Tuhan. Jadi, Yosua mengalahkan semua raja dari kota-kota pebukitan, Negev, daerah lereng bukit sebelah barat dan daerah lereng bukit sebelah timur. Tuhan Allah Israel telah mengatakan kepada Yosua untuk membunuh semua orang. Jadi, Yosua tidak membiarkan seorang pun hidup di tempat itu. Kemudian Yosua merebut semua kota mulai dari Kadesh Barnea sampai ke Gaza dan semua kota mulai dari Goshen sampai ke Gibeon. Yosua merebut semua kota itu bersama rajanya dalam satu serangan. Yosua melakukan hal itu karena Tuhan Allah Israel berperang bagi Israel. Kemudian Yosua dan semua orang Israel kembali keperkemahannya di Gilgal. Terima kasih telah menonton!